Yoromu, saya Tulisren, welcome to my room, saya Today Ya, iya kan, kenapa tiba-tiba fastkan saya pindah kesini Itu pertanyaan pertama, kedua, kenapa tiba-tiba tulisannya Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses Hah, kenapa nih? Ada apa? Oke, jadi kayak gini ya Ini kita start dulu nih, daripada demonya jalan nih, oke Terus kita new game, sambil kita ngobrol aja Jadi gini ceritanya Aku lagi bingung gitu loh Aku lagi pengen refreshing main game apa gitu Aku bingung gitu loh pengen main game apa Dan akhirnya, aku buka harddisk dan aku ketemu tiga game Yu-Gi-Oh! Yaitu Forbidden Memories Ini, Duelist of the Roses Dan Capsule Dan Battle Capsule di PS2 Tiga game ini, seingat aku dulu tuh sulit banget Tiga-tiganya susah banget dan aku gak pernah tamatin Dan sebagai pemain Yu-Gi-Oh! Bukan pemain Yu-Gi-Oh! Ini gak ada hubungannya dengan Master Duel Tapi ya sudah lah Sebagai pemain Yu-Gi-Oh kayak Wah kayaknya asik nih Jadi kalau misalnya aku buat ini Apa? Aku main ulang Usaha untuk namatin Karena jaman dulu aku bener-bener gak bisa namatin game ini Kayak dulu tuh susah banget gitu loh Terutama ini Sama Forbidden Memories Oke, ini kita suruh kasih nama dulu Ini kenapa aku gak Apa? Aku gak bacain ceritanya kayak biasa Karena ceritanya ini bener-bener based on sejarah banget Kalau kalian tau di Inggris itu ada yang namanya Perang Mawar Yang ada Henry Tudornya Itu sama dengan disini Ceritanya tuh berdasarkan itu banget Jadi ceritanya itu Kita ini katanya itu duelist terpilih Duelist yang ada dalam ramalan Yang akan membantu Henry Tudor ya Kalau gak salah namanya Henry Tudor Untuk kembali Merebut ke tahtanya Jadi dia raja asli Inggris Tapi dia tinggal di Perancis Waduh loh kalau gak salah Apa gimana? Coba ya tau sejarahnya dulu Tulis di bawah deh Soalnya Ini don't play aja Kayaknya aku masih inget Soalnya aku pernah nonton walkthrough di UGO Undercover Indonesia Waktu itu aku nonton Punyanya Bang Yui Dan kayaknya aku tertarik gitu loh Untuk main game ini Satu tahun lalu Tapi aku belum pernah main gitu loh Habis itu Jadi kayaknya Oh iya aku pernah main game ini Oke kita disuruh pilih dulu Ini elemennya Earth, Dark, Light Main classnya Warrior Ini Finn, Spellcaster, Zombie, Dragon Oh ada Dragon Menarik Dan ini ada V Spellcaster, Fairy, Warrior Kayaknya aku akan pilih ini deh Soalnya ada Dragonnya Aku suka Dragon Oke Terus ini Terus dia kedatangan sama si Seto Seto ini Apa ya Kayak Raja Ini raja bonekanya ya Apa gimana ceritanya Aku lupa Aku lupa sejarahnya Pasti begitulah Kalau kalian pengen lihat Cerita lengkapnya itu Kalian bisa lihat di Di channel youtube UGO Undercover Indonesia Itu ada ringkasannya Dan ada juga Walkthroughnya Ya mungkin walkthrough ini Akan mirip dengan walkthrough itu Mungkin Karena aku gak tau kedepannya gimana Ini video ini aku buat tuh Bukan untuk Apa ya Bukan pertama-tama Untuk Nyari views Enggak Kali ini aku buat video ini Aku cuma pengen Ngeliat aja gitu loh Aku bisa gak Namatin game ini Soalnya aku ingat banget dulu Pas masih SD Apa SMP Aku lupa Pokoknya terakhir aku main game ini tuh Kayak Anjir Di game susah banget Anjir Bahkan aku gak pernah menang Lawan-lawan pertamanya Rex Raptor Sama Weevil Underworld Kalau aku gak salah Itu gak pernah menang Susah banget sih Ingat aku game ini Dan Apakah itu susah Karena aku bego Jaman dulu Apa Apa karena memang game-nya susah Aku gak tau tuh Jadi ya Let's see lah disini Which one Eh ceritanya Sengaja aku skip Lama banget dah Pokoknya intinya Itu Perang Salib Itu kalian bisa cek Videonya disana Lama anjir Simon Makmurat Seto Seto tuh seto ya Ini dia pake armor Blue Ice War Dragon lagi Seren Untuk digimon Apa Untuk digimon itu Tetap bakal kulanjutin Entah ada yang Kita akan pilih site dulu Kita pilih site Mawar Merah Ngikutin Sejarah dulu Kita Mawar Merah duluan Sip Oke Ken Ini Oke Untuk Apa yang digimon Tetap bakal kulanjutin Karena itu Ya Karena aku suka aja Ntar kulanjutin deh Terserah Hade-hade yang Untar atau tidak Itu Yo Igan Atlos Apresen Apresen Yugi Katanya Kan Aku mempersembahkan Atlos nih Yang katanya Dalam Sejarah Eh dalam sejarah Dalam laman Nah Dianis terpilih I am Yugi Nama asli ku adalah Henry Tudor Tapi kamu bisa panggil aku Yugi Nggak ada mirip-miripnya Anjir Nggak ada Nggak ada dekat-dekatnya gitu loh Henry Tudor sama Yugi Tapi ya sudah lah ya Anggap saja begitu Ya sudah Cepat Saya ingin battle Tadi aku Nggak ambil tutorialnya Karena bakal panjang banget Kayaknya tutorialnya Dan Bermodalkan itu Aku masih ingat sih Gameplaynya Aku masih ingat Gameplaynya catur Dia nggak ada hubungannya Dengan Master Rule Master Duel Nggak ada Maling kartu-kartunya juga Tapi kartu-kartunya juga Dari Duel Monster Oke Sudah Nah Aku yakin Di deck ini Bakal banyak kartu Finn Dan kartu Finn itu Kartu nggak berguna Sehingga aku itu Eh Call of Use Wow Wow Decknya nggak bisa D-edit Decknya apa nih Aku harus terima nih Tapi ada dragon Bagus ada dragon Dragon Dragonnya 3 Wow nice Spellcaster bagus Zombie Ya lumayan Dragon Ada Beast Warrior Beast Warrior Joker Joker Kuripo Monster Kang kita semua Anjir Finnnya banyak Anjir Wow Finnnya ada banyak Aku memang Nggak main game ini Tapi Kalau nggak salah Visionnya sama Dengan di Forbidden Memories Dan di Forbidden Memories Finn itu Nggak terlalu guna Gitu loh Banyak banget Finnnya Ya anyway Nggak bisa Ini deck ya Aku pengen Ganti aja Finnnya Mau ganti apa Kayak gitu Water boleh deh Water Ya sudah lah Jadi kita punya Starting Deck Yang Aku rasa jelek Aku rasa jelek Tapi ya sudah lah Ini seperti saja Ini ada siapa nih Ada Ada Ini lawan Kalau nggak salah Ini Weaver Underwood Di bawah sini Rex Raptor Ketekan Janganlah Sumpet Ketekan Tapi Nggak apa-apa Memang Awalnya Aku pengen Ya udah lah Tapi katanya Menurut 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 Yang ku Tahu Menurut Sumber internet Bukan Menurut Bang Yui Nggak Ada Yang bisa Disummon Gila The best Sudahlah Menurut Bang Yui Katanya Rex Raptor Ini Rada Bego NPCnya Jadi Dan dari battle Yang ku Lihat Dari yang Dia bilang Di video Part 1 Dan part 2 Katanya Rex Raptor Itu Bego NPCnya Itu satu Yang ku tangkep Yang ku tangkep Dari Dia itu Satu Rex Raptor Itu bego Jadi Jadi kayaknya Aku akan aman-aman Saja Lawan dia Walaupun Seingatku Game ini Susah Banget Semoga Semoga Aku bisa menang Setidaknya Kalau aku bisa menang Aku ada perkembangan Dari aku yang SD Dan dari battle Yang ku lihat Antara dia Lawan Raptor Dengan dia Lawan Weevil Underworld Kayaknya Bakal lebih berat Lawan Weevil Underworld Kayak Weevil Underworld Mainnya lebih tactile Dan dia lebih Main agro Yang tinggal Kebuka Ini juga Barang keren Vinhand Ini keren Kalau dia battle Dengan monster Monsternya Yang dilawan Dia hancur Ini apa ya Aku main sama-sama Naji lagi tadi Oh keren-keren Kalau dia hancur Dengan battle Lawan ke spellbound Tiga geliran Spellbound itu Apa ya bahasa Setun Setun Tiga geliran Ini juga keren Katanya Kalau misalnya Ini ketabrak Sama monster Yang bukan Tipe machine Maka Lawan akan Dispellbind Spellbound Disetun Selamanya Jadi Lawan Gak bisa bergerak lagi Mungkin sambil Aku jelasin kali ya Jadi di game ini tuh Ini raja kita Kalau hitungannya Catur Ini raja kita Terus ini Kotak-kotak ini Kayak ini kan Westland Ini Labyrinth Itu punya karakteristik sendiri Jadi ada beberapa tipe Monster yang Naik di Westland Ada beberapa tipe monster Yang naik di Forest Shogen Umi Yami Gitu-gitu Nah Contohnya tuh Kayak monster Di Westland itu Kalau gak salah Naik ada machine Ada machine gak? Gak ada machine Yaudah lah Kalau gak salah Machine naik Terus Machine Dinosaurus Zombie Kalau gak salah Itu tiga yang naik Di Field ini Kita Tabrak aja lah ya Gelut Ilang Oke Itu berarti Spell atau trap Gak kayak di master duel Jadi spell dan trap itu Disat di arena Ini apa? Finn Gila aku pegi banget Dokor tuh Finn Mikir Gini lah Oke Ini gak akan jadi apa-apa Finn semua Finn itu Gak banyak variasinya Aku kurang susu Or tuh Finn Oke Gitu Lanjutkan Jadi tuh Kalau misalnya Ada di tiran Yang ber Yang advantage Dapat kesempatan Kan ini jalan satu-satu nih Aduh Tampak Ha ha Foolish choice Nah contoh Eh eh Tomosa Eh 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 Apa ini Oh Ada animasi battlenya Matiin aja lah Lama Apa liat dulu? Yang pertama liat lah Aku lupa aja ada ini Ya kita liat ya Tomosaurus Dinosaurus makan teman Digigit Dibalas lo Oh aku menang ya Jepret Meninggal kamu anjir Oh gitu Oke skip Oke Untuk 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 ukuran game PS2 Sebenernya Animasinya cukup bagus ya Tapi Tapi mari kita matikan dulu Animasinya Apa itu? Oh nambah Red medicine Jadi tadi ya Tomosaurus itu attacknya 500 Tapi karena dia ada di wasteland Dia bisa jalan 2 kotak Dan Nambah 500 attacknya Sebelum itu ya pak Animasi battlenya Kita matiin dulu deh Biar cepet pak Dupa lo ada itu Ya sudah Yuk lanjut Kita jalan lagi ke depan Wow ini kartu keren nih katanya Bisa ngerubah semua monster Jadi zombie Nah kalau kartu zombie Bisa nambah di wasteland Nah bagus Tapi sebentar Pasang dimana ya Yaudah Kalau gitu kita pasang aja Call of the Haunted Tapi call of the Haunted ini Oh iya Kalau kalian berharap efeknya sama kayak di Wah aku udah main ini nih Aku tau efek-efek Yu-Gi-Oh nih Enggak pak Beda banget Beda banget Mungkin aku akan buat konten main Yu-Gi-Oh Tapi kayaknya enggak sih Yu-Gi-Oh itu terlalu kompleks Di Yu-Gi-Oh sekarang ya Terlalu kompleks Polisius Jepret Spellbound on the Haha Nggak bisa bergerakan Anjir Serang Holy moly Freaking doly Wow Aku inget Iya kan betul kan 2700 Nggak sih 2200 Aslinya Cuma karena di Dinosaurus Jadi 2700 Gimana cara bunuhnya Ada sih Tapi aku harus nunggu 3 geliran Gak worth it Ya sudahlah Kabrak sajalah Oke tabrak Yuk kita buru diri Jebret Ngilang kamu Jadi tadi Finhand Finhand itu punya efek Kayak tadi ku bilang Kalau dia gelut lawan monster Monster yang gelut lawan Diancur Tapi ku terima damage Tapi ku terima damage Banyak juga ya pak Tinggal 750 750 Eh deh Leap point ketinggal 750 Teman Gimana ya Kalau dihaunter Sekarang apa nanti Nanti aja lah Gebok Eh tapi tunggu Ya oke Boleh lah N Katanya Refractor itu bego Berarti Saya bisa dengan mudah Menang Aduh Dicicil Spark Au Oh cuman 50 Oke Nah kayaknya menang nih 2350 Oke Kalau gitu Aku aktifkan call of the haunted Call of the haunted Aku bisa Rubah semuanya jadi zombie Oke Dan karena ini zombie sekarang Dia bisa jalan do kotak Yee Menang Yes Ternyata tidak sesulit yang ku ingat Berarti game ini mudah kok Cuma aku aja yang bego dulu Oke kan Oke kalau gak salah ada rolet Oke Kartunya sedikit juga ya Aku bakal coba target Apa ya Aku coba target ini deh Dinosaurus yang tadi Kalau misalnya aku bisa samakan 3 gambarnya Aku bisa dapet Jackpot Dan dapet kartu bagus katanya Tapi Kalau dapetnya yang False trap Itu gak akan dapet barang bagus Oh Aku mau kasih tau juga disini Aku gak akan pake cheat Atau Stats Atau apapun itu Karena aku penasaran ini gitu Bisa gak aku tambahin game ini Tanpa Bantuan cheat Atau apapun Gitu Bentar Yang cool Dinosaurus biru itu Suku pengen Ataknya gede wey Hup Hup Dapet Kita coba bidik yang lain Dinosaurus lain mungkin Hup Ada dapet ini Yaudah gak apa-apa Jackpot bisa Jackpot Ya Yaudah Terima Terima saja Oke Kita dapet kartu itu Dan akhirnya kita kebuka White Ross pertama kita Nah kemenangan pertama Yeay menang Gitu kan ya Ajir Tapi Game nya asik loh Game nya asik ternyata Inhal tadi Nah ini ada Wiffle Underwood Wiffle Underwood Panic Eh iya panic Dracous Ruler Dan di bawah sini ada Necromancer Yes Oke Mungkin segitu aja dulu Untuk part 1 dari ini Kayaknya cukup lama nih Gitu rekaman aku gak tau berapa lama Ya Pokok intinya Oh oke Next nya di part 2 Aku bakal ngapain Sebelum part 2 Aku bakal farming Dulu lawan Si Rectraptor ini Untuk dapetin kartu-kartu Dinosaurus Dan mungkin buat Deck Dinosaurus Kemudian kita lawan Ini Necromancer Karena aku pengen banget Coba deck zombie di game ini Katanya deck zombie di game ini Bagus pak Jadi aku pengen coba Main pake deck zombie Gitu Jadi habis Farming lawan Rectraptor Aku bakal Ke Necromancer Dan farming lawan Siya Begitu Oke Mungkin segitu aja Untuk video kali ini And ya Until next time Farewell Dadah